Alaman 156 Masih lanjutan tentang masalah walimah Ada pun memperkenankan Masih tentang walimah Walimah yang lalu Itu hukumnya sunnah Tidak wajib Jadi habis akad Itu disunnahkan bikin walimah Pertama sebagai bentuk Rasa syukur Nah Karena Allah sudah datangkan nikmat kepada kita Memiliki pasangan Maka kita juga berbagi Kenikmatan kepada orang lain Berbagi kepada orang lain Yang kedua Sebagai I'lan pengumuman Bahwa kita sudah punya pasangan Kalau tiba-tiba Bang Reja tau-tau Bebonceng sama perempuan Tanpa ada kabar ini itu Rusak nama Zainul Umam Wah santri Zainul Umam Bonceng-boncengan Katanya sudah dididik Begini-begitu Tapi akhirnya semalam Sudah sebar undangan Kesana-sini Orang sudah tahu Oh itu istrinya Nah jadi aman Jadi tujuan keduanya Adalah I'lan Pengumuman Bahwa si Fulan sudah menikah Bahwa si Fulan sudah punya pasangan Jadi kalau melihat dia berduaan dengan perempuan Tidak timbul fitnah Tapi kalau diam-diam saja Yang hadir akad pun cuma Seukuran yang rukun saja Wali, saksi Sama beberapa anggota keluarga Tau-tau di luar begandengan Orang akan timbul fitnah Kesana-sini Karena kebanyakan sekarang Orang nampak langsung Sebarkan Tanpa tabayun Jadi maka Ini juga fungsi Daripada walimah Nah walimah itu Baru disebut walimah Kalau dilakukan setelah akad Baru disebut walimatul urs Kalau mau dua langsung Jadi ada walimatul urs Ada walimatul duhul Kalau walimatul urs Itu setelah akad Kalau walimatul duhul Itu setelah jima Jadi yang afdal Akad, jima, baru walimah Jadi dapat dua-dua walimah disitu Walimatul urs Sekaligus walimatul duhul Waktunya kapan saja Ya boleh Pokoknya Setelah akad Ulama beda pendapat Tentang batasannya Yang paling masyur Pokoknya setelah akad Terserah sampai kapanpun Bahkan tidak gugur Kalau istrinya Kalau istrinya sudah meninggal Ataupun sudah bercerai Habis nikah Belum sempat walimah Meninggal istrinya Tetap sunah bikin walimahan Cuma jadi Jadi berkabung Bukan jadi berbahagia Atau Udah nikah Belum sempat walimah Becerai Tetap sunah juga Jadi bukan pesta pernikahan Pesta perceraian Tapi tetap disunahkan Walimahan Walaupun Sudah bercerai Ataupun sudah meninggal Pasangannya Kalau belum dibuat Tapi Tidak dianggap Sebagai walimah Kalau Belum akad Ini misal Hari Sabtu Akad langsung walimah Rencannya begitu Rupanya Tuan Kadinya telat Aku nanti Jam 4 sore Baru bisa datang Tamu udah berdatangan Tamu yang datang saat itu Belum dianggap Menghadiri walimah Kenapa? Karena belum Akad Jadi bagaimana solusinya Akadkan aja dulu Tuan Kadinya kan bisa belakangan Kan yang penting Sama dia itu Catat-catatan Supaya yang datang Sudah dianggap Sebagai tamu Walimah Jelas maksudnya ya Janji kan jam 8 Rupanya Entah bagaimana Kata Tuan Kadinya Mohon maaf Betul Jam 4 aku Baru bisa datang Tamu dari jam 10 Udah berdatangan Supaya datangnya Itu memang Sebagai Walimatul Ors Jangan nunggu Akad jam 4 Akadkan saja Sama saksi Walinya kan udah ada disitu Tuan Kadinya ya Nggak ada Supaya jangan sia-sia Orang datang Menjadi bukan Walimatul Ors Kalau belum akad Kalau belum akad Nggak ada namanya Walimatul Ors Walimah apa Entah Tak ada Yang nama Walimah disitu Jelas ya Baru nanti datang Tuan Kadinya formalitas Nah diulangi lagi Kata dia ulangi lagi lah Yang penting tadi Sudah nikah 6 Ya itu kalau sama-sama ngaji Kalau enggak Ribut juga lagi 2 Wah ini mana bisa nih Masa dinikahkan tanpa Tuan Kadinya Nggak maksudnya Supaya mensahkan Walimatul Orsnya saja Karena kalau belum akad Nanti nggak sah Nah yang lalu Dikatakan Afdolnya Akad nikah Dan walimahnya Serta dufulnya Itu di bulan Syawal Di bulan Syawal Itu yang paling Afdol Karena Sayyiduna Bajinda Nabi Muhammad Menikah dengan Sayyidatuna Aisyah Di bulan Syawal Dan hikmahnya juga Karena bulan Syawal itu Jauh dari Bulan Ramadan Ketika masuk Ramadan Sudah 11 bulan Menjadi suami Istri Insyaallah Di bulan Ramadan Aman Nah yang nikah Di bulan Syaban Nah Ini hati-hati Baru sebulan Sudah masuk Ramadan Kencang-kencangkanlah Ikatan Karena kalau Seandainya Telanggar Agak meriah Nah Tapi bukan Tak boleh Boleh Cuma ada yang harus Agak dijaga Nah baru sebulan Voltase masih tinggi 6 Jadi maka Dibaguskan di bulan Syawal tadi Itu karena memang tadi Jauh dari bulan Ramadan juga Jadi ya aman lah Insyaallah Masuk Ramadan Nah Makanya diingat saja Kafarohnya itu agak berat Insyaallah lah Gak berani lah Nah Kemudian Kalau tidak dapat Di bulan Syawal Maka paling tidak Di bulan Safar Safar Tulisannya ya Bulan Safar Karena disitulah Baginda Nabi Menikahkan Sayyiduna Ali Dengan Sayyidatuna Fatimah Nah itu memang Eee Pernikahannya itu Masya Allah Saingan Sayyiduna Ali Itu bukan main Kisah nikahnya Sayyidatuna Fatimah Itu luar biasa Yang pertama Datang meminang Siapa? Sayyiduna Abu Bakar Sayyiduna Abu Bakar Datang Kemudian bilang Ya Rasulullah Engkau sudah kenal aku Bagaimana Aku di dalam Keislaman ini Begini-begini Aku ada satu permintaan Apa? Gata Rasulullah Nikahkan aku Kepada Fatimah Sayyiduna Abu Bakar Orang nomor satu Paling baik Setelah Baginda Nabi Sahabat itu Sayyiduna Abu Bakar Tapi Baginda Nabi Diam Karena Baginda Nabi Diam Langsung keluar Jumpai Sayyiduna Umar Ya Umar Celaka aku Maksudnya Sudah malu kali aku Aku bilang Aku mau nikah Sama Fatimah Tapi Rasulullah Diam Kata Sayyiduna Umar Coba aku yang Meminang Fatimah Datang yang kedua Datang yang kedua Sayyiduna Umar Datang Sayyiduna Umar Ya Rasulullah Kau sudah kenal aku Bagaimana aku Di dalam Islam Bagaimana pengorbanan Aku terhadap agama Kata Rasulullah Ada apa cerita ini Maksudnya Nikahkan aku Kepada Fatimah Rasulullah pun diem Keluar Kata Sayyiduna Umar Sama Tak dapat respon Maka keduanya Bilang ini Coba Ini anjurannya nih Coba kita suruh Ali Nah Coba kita datang ke Ali Kita suruh Ali Meminang Fatimah Maka keduanya datang Wahai Ali Kami datang Kepada Rasulullah Meminang Fatimah Rasulullah gak ada respon Coba engkau Yang meminang Fatimah Maka kata Sayyiduna Ali Aku ambil ridaku Aku pun berjalan Ke rumah baginda Nabi Kemudian aku duduk Di hadapan beliau Aku bilang Ya Rasulullah Engkau kenal aku Bagaimana keislamanku Bagaimana kualitasku Engkau sudah tahu Apa maksud ucapanmu Kata Rasulullah Nikahkan aku Kepada Fatimah Apa kata Rasulullah Apa yang kau punya Oh ada respon rupanya Nah Apa yang kau punya Maka kata Sayyiduna Ali Aku punya kuda Dan aku punya untah Kata Rasulullah Kudamu Itu perlu Untuk jihadmu Untamu jual Kata baginda Nabi Maka dijual Kata Sayyiduna Ali Dapat 480 Engkau Dirham atau Dinar Karena di riwayatnya Cuma ditulis 480 Maka aku letakkan Di pangkuan Nabi Kemudian kata Rasulullah Dan Dhani Fatimah Nah Akhirnya Menikahlah dengan Fatimah Itu terjadinya Di bulan Sofar Nah Disitu Rasulullah Mendoakan Keduanya Rasulullah Mendoakan Keduanya Jadi ini bagi Wali-wali Perempuan Atau siapa Tapi apakah Mesti persis Seperti baginda Nabi Allah Alam Jadi baginda Nabi Minta air Kata Rasulullah Tolong ambilkan air Diambillah air Diludai Sama Rasulullah Air itu Diambil Dipercikkan Ketubuhnya Fatimah Setelah itu Rasulullah Baca Allahumma U'idhu Habika Wadurriyataha Mina Syaitanirrajim Ya Allah Aku lindungi Ia dengan Engkau Ya Allah Dan keluarganya Daripada Syaitanirrajim Maka kata Rasulullah Fatimah Silahkan masuk Ali sini Ambil air Diambil air Diludahi Sama baginda Nabi Diambil Dipercikkan Kesayiduna Ali Ini yang dibaca Diingat Nanti kalau punya anak Menikah Bolehlah Diamalkan U'idhuhu Allahumma U'idhuhu Ya Allah Aku lindungi Ia Bika Denganmu Ya Allah Wadurriyatahu Dan keturunannya Mina Syaitanirrajim Tapi Yang saya Masih ragu Apakah Kalau kita Perlu meludahi Airnya juga Nah itu Engkau Kalau Ludah Rasulullah Jelas Barokah Kalau kita Engkau Itu yang Belum Saya Tanyakan Apakah Mesti Persis Ngeludahin Air Itu Juga Jadi itu Kisah Menikahnya Sayiduna Ali Dengan Sayiduna Fatimah Di bulan Sofar Jadi kalau Tidak Dapat Syawal Ya Safar Belum Terbaca lagi Kitabnya Kita Baca Ada pun Memperkenankan Seruan Bagi Lain Daripada Walimah Duhul Tiada Wajib Bahkan Sunnah Jua Disini disebut Walimah Duhul Sama lah Hukumnya Dengan Walimah Tul'urs Kalau Walimah Yang lain Diundang Khitanan Diundang Acara Kenduri Apalah Syukuran-syukuran Rumah Baru Itu Hukumnya Sunnah Saja Tidak Sampai Wajib Dan Sanya Wajib Memperkenankan Seruan Walimah Duhul Atau Sunnah Memperkenankan Bagi Yang lainnya Syarat Wajib Datang Ke Walimah Tul'urs Ataupun Syarat Sunnah Datang Ke Walimah Lainnya Itu Dengan Syarat Nah Ini Syarat-syaratnya Yang pertama Bahwa Tiada Ditentu Oleh Yang Menyeru Dengan Seruan Itu Akan Orang Yang Kaya-kaya Jadi Yang pertama Syarat Walimah Itu Wajib Didatangi Kalau Walimah Tul'urs Yang Diundang Bukan Orang-orang Kaya Saja Kalau Misalnya Kita Tahu Kita Diundang Karena Kita Termasuk Orang Kaya Dan Kita Perhatikan Siapa Yang Diundang Sifulan 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 Loh Orang Kaya Semua Orang Miskin Nggak Diundang Itu Kita Nggak Wajib Datang Ada Hadis Syar Seburuk Buruk Makanan Makanan Walimah Diundang Pada Walimah Fihal Agniah Diundang Pada Walimah Itu Orang-orang Kaya Dan Nggak Diundang Orang-orang Fakirnya Itu Makanan Terburuk Jadi Kalau Bikin Acara Jangan Undang Yang Kaya Saja Yang Kaya Udah Sering Makan Enak Berarti Memang Maknanya Untuk Membahagiakan Menyenangkan Orang Yang Kadang-kadang Memang Payah Makan Enak Nah Jadi Kalau Yang Diundang Itu Orang-orang Kaya Saja Maka Tidak Wajib Didatangi Karena Kaya Mereka Itu Alasannya Memang Karena Kaya Mereka Itu Bahkan Diserukan Mereka Itu Nah Dan Fukoro Dan Bahwa Diserukan Mereka Itu Pada Hari Yang Pertama Ini Yang Kedua Bahwa Diundangnya Itu Pada Hari Yang Pertama Kalau Dia Pestanya Lebih Dari Satu Hari Yang Wajib Datang Itu Kalau Diundang Di Hari Yang Pertama Nah Maka Jika Diperbuat Walimah Pada Tiga Hari Ada Orang Pesta Tiga Hari Nah Siada Wajib Diperkenankan Pada Hari Yang Keduanya Bahkan Sunnah Jua Nah Kita Tahu Dia Pesta Dari Hari Minggu Tapi Dia Dibilang Sama Kita Bang Abang Diundang Datang Tapi Nanti Datangnya Hari Senin Itu Sudah Tidak Wajib Sunnah Saja Kenapa Karena Sudah Hari Kedua Dan Makruh Diperkenankan Dia Pada Hari Yang Ketiganya Dan Makruh Kalau Kita Diundang Di Hari Yang Ketiga Ada Harga Diri Juga Kok Diundang Di Hari Yang Ketiga Kayaknya Sudah Sisa Sisa Nah Mungkin Ketimbang Makanan Tidak Habis Kita Padahal Diundang Jadi Maka Yang Seperti Ini Makruh Dan Jika Diserukan Mereka Itu Pada Satu Hari Tetapi Dijadikan Dia Tiga Waktu Tidak Wajib Memperkenankan Melainkan Atas Orang Yang Diserukan Dia Pada Waktu Yang Pertama Jua Tapi Begini Saya Pernah Diundang Kewalimahan Satu Orang Kaya Karena Orang Kaya Ini Kan Pergaulannya Macem-macem Biasa Seperti Itu Yang Orang Jahat Pun Ada Jadi Kawannya Yang Orang Baik-baik Ustadz Pun Ada Jadi Kawannya Jadi Saat Itu Saya Dikasih Undangan Dibuat Jamnya Dari Jam Sekian Sampai Jam Sekian Ternyata Dia Memang Sudah Atur Di Jam Sekian Jam Sekian Itu Yang Datang Memang Para Ustadz Ustadz Dan Orang-orang Yang Beradab Jadi Yang Datang Disitu Memang Dikumpulkan Sesuai Dengan Tipe Orangnya Jadi Disitu Nggak Ada Mungkin Yang Perempuan Buka-buka Aurat Segala Macem Nggak Ada Baru Nanti Setelahnya Di Jam Berikutnya Itu Baru Orang-orang Yang Mungkin Nggak Karuan Tadi Itulah Kawan-kawan Yang Bebas Tapi Kalau Masih Dua Waktu Begini Itu Masih Sunnah Datang Di Waktu Yang Pertama Wajib Di Waktu Yang Kedua Sunnah Tapi Kalau Sudah Waktu Ketiga Nanti Sudah Makruh Nah Dan Setengah Daripada Syaratnya Begitu Juga Setengah Daripada Syaratnya Hendak Ada Islam Orang Yang Menyeru Dan Yang Kena Seru Yang Mengundang Islam Yang Diundang Pun Islam Barulah Wajib Datang Nah Maka Jika Yang Menyeru Itu Kafir Perhatikan Kerja Kawan Kerja Bos Pimpinan Orang Kafir Diundang Boleh Enggak Datang Perhatikan Nah Kalau Yang Menyeru Menyeru Mengundang Itu Kafir Tiada Wajib Diperkenankan Dia Bahkan Sunnah Diperkenankan Seruan Kafir Zimmi Jadi Masih Tetap Boleh Datang Bahkan Hukumnya Sunnah Kalau Dia Kafirnya Masih Tergolong Kafir Zimmi Tapi Kalau Kafir Harbi Enggak Nah Jadi Kalau Misalnya Kita Diundang Kawan Kita Ya Silahkan Datang Nah Bahkan Dikatakan Disitu Sunnah Tetap Kesunahannya Kalau Enggak ada Maksiat Ya Kalau Ada Maksiat Ya Tidak Nah Dan Yang Sering Ditanya Bagaimana Hukum Makan Disitu Kalau Memang Makanannya Bercampur Baur Yang Haram Yang Halal Ya Jangan Makan Tapi Kalau Dia Sediakan Makanan Yang Halal Masih Kotak Misalnya Atau Yang Sebagainya Maka Silahkan Dimakan Nah Kalau Kita Yang Mengundang Nah Perhatikan Lagi Dan Jika Yang Kena Seru Itu Kafir Nah Ini Yang Kalau Yang Kena Seru Yang Diundang Itu Orang Kafir Nah Ya Berarti Boleh Saja Tapi Disini Dikatakan Tidak Wajib Ia Perkenankan Dan Tidak Ada Sunnah Jelas Ya Kan Tidak Berlaku Hukum Sama Orang Kafir Tapi Boleh Saja Undang Orang Kafir Nah Jadi Tidak Ada Masalah Itu Syarat Berikutnya Islam Sama Islam Dan Setengah Daripadanya Daripada Syaratnya Bahwa Ada Yang Menyeru Itu Mutlak Tasorruf Apa Mutlak Tasorruf Ini Biasa Banyak Muncul Istilah Ini Di Kajian Fikih Mu'amalah Boleh Bertransaksi Secara Bebas Dia Bukan Orang Yang Dibatasi Transaksinya Siapa Orang Yang Dibatasi Transaksinya Anak-anak Anak-anak Itu Transaksinya Dibatasi Siapa Lagi Orang Yang Dibatasi Transaksinya Yang Dibatasi Transaksinya Itu Diantaranya Adalah Orang Safih Safih Apa Bahasa Kita Orang Ya Agak Lemah Otak Lemot Dia punya Duit Tapi Dia itu Dihalang Dia bukan Mutlak Tasorruf Nah Kalau yang Mengundang Adalah yang Seperti itu Tidak boleh Jadi Jadi yang Undang Ini Memang Bebas Menggunakan Hartanya Nah Maka Jika Tiada Mutlak Tasorruf Tidak Wajib Dan Tidak Sunnah Perkenankan Dia Bahkan Haram Jika Walimah Itu Daripada Hartanya Tidak Boleh Kalau Ada Orang Safih Ada Orang Yang Tidak Mutlak Tasorruf Undang Kita Dan Dia Maka Hartanya Itu Tidak Boleh Nah Kenapa Karena Dia itu Tidak Boleh Menggunakan Hartanya Walinya Yang Berhak Mengelola Hartanya Nah Jadi Haram Bahkan Kalau itu Dari Hartanya Dan Jika Diperbuat Oleh Walinya Tapi Kalau Yang Bikin Walimah Itu Adalah Walinya Yaitu Bapak Atau Nenek Nenek Disini Kakek Daripada Harta Dirinya Daripada Harta Dia Tadi Wajib Diperkenankan Dia Pada Walimah Duhul Dan Sunnah Pada Walimah Kenapa Karena Pasti Orangnya Sudah Penuh Pertimbangan Kalau Yang Membuat Walimah Adalah Bapak Atau Kakeknya Tapi Kalau Dia Sendiri Itu Tidak Boleh Nah Ini Yang Pernah Saya Ditanya Tentang Masalah Orang Yang Safih Orang Yang Kena Narkoba Itu Disebut Safih Kenapa Pasti Dia Buang Buang Duit Aja Kerjanya Jadi Hari Itu Pernah Ditanya Begini Ada Warisan Yang Memang Tidak Diketahui Secara Terbuka Dan Di Antara Ahli Warisnya Ada Yang Memang Pengguna Narkoba Seperti Itu Jadi Ahli Warisnya Bertanya Ini Cimana Dapatnya Lumayan Banyak Ratusan Juta Nanti Kalau Dikasih Tahu Dia Nuntut Aja Ya Kalau Sudah Dikasih Memang Bebas Dosa Kami Cuma Abis Duit Tadi Untuk Narkoba Aja Pasti Sudah Tahu Kami Jadi Saya Bilang Jangan Kasih Tahu Dia Kalau Memang Betul Bisa Dijaga Rahasia Ini Jangan Kasih Tahu Dia Siapapun Jangan Tahu Kalau Dia Butuh Apa-apa Kasih Nah Misalnya Dia butuh Makan Kasih Untuk Makan Nah Dia Misalnya Butuh Tempat Tinggal Belikan Dia rumah Belikan Tempat Tinggal Nah Pokoknya Jangan Kasih Uang Itu Seperti Itu Karena Itu Tadi Dia Tidak Mutlak Tasoruk Nah Dia Tidak Boleh Transaksi Bebas Jadi Contoh Safih Yang Paling Jelas Itu Adalah Yang Kena Narkoba Buang Buang Duit Untuk Narkoba Itu Safih Nah Kemudian Yang Berikutnya Dan Setengah Daripadanya Bahwa Ditentu Oleh Yang Menyerukan Yang Kena Seru Bersalahan Jika Katanya Bahwa Hadirlah Barang Siapa Berkehendak Atau Seumpamanya Jadi Wajibnya Kita Datang Kewalimatul Urus Itu Kalau Memang Sudah Ditentukan Kita Yang Diundang Tertulis Nama Kita Kepada Bapak Atau Pak Isa Di Tempat Dan Keluarga Berarti Itu Sudah Tertentu Tapi Kalau Seandainya Datang Undangan Untuk Jamaah Pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah Gak Ada yang Wajib Datang Kenapa Karena Tersebar Betul Jadi Kalau Sudah Tertentu Muayan Satu Orang Disebut Namanya Itu Baru Dia Wajib Datang Tapi Kalau Kek Tadi Kepada Seluruh Jamaah Ini Satu Orang Jamaah Kita Ada Yang Sedang Menikahkan Anaknya Yang Hendak Datang Silahkan Datang Itu Tidak Ada yang Wajib Yang Seperti Itu Karena Umum Undangannya Tapi Kalau Dia Datang Ke Rumah Pak Datang Pak Ya Besok Acara Walimatul Orsana Kami Wajib Datang Kalau Memenuhi Syaratnya Jadi Undangan Undangan Di Facebook Undangan Undangan Dimana Kalau Dia Sifatnya Umum Tidak Kalau Undangan Taruh Depan Pintu Tapi Ada Nama Kita Ada Ya Wajib Walaupun Kurang Adap Maunya Setelah Taruh Depan Pintu Telepon Lagi Bang Tadi Udah Ke rumah Tak Ada Bang Itu Ada Undangan Keponaan Kami Tetangga Kami Atau Apalah Kemudian Dan Setengah Daripadanya Bahwa Jangan Diserukan Dia Karena Takut Daripadanya Atau Karena Tamah Pada Kemegahan Dan Kebesarannya Kita Misal Kita Pejabat Terus Kita Diundang Orang Kita Tahu Dia Ini Undang Kita Karena Kita Pejabatnya Itu Paham Maksudnya Karena Dia Ingin Dihadiri Oleh Pejabat Mungkin Ada Harapan Ini Itu Segala Macam Maka Tidak Wajib Datang Kalau Kita Tahu Pasti Seperti Itu Nah Atau Karena Memang Takut Kalau Seandainya Tidak Hadir Bakalan Masalah Diundang Sama Siapalah Misalnya Orang Yang Dipandang Daerah Situ Kalau Tidak Hadir Bakalan Bermasalah Misalnya Diundang Pak Kades Kalau 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 Tidak Hadir Nanti Bikin KTP Dipermasalahin Wah Ini Tak Datang Hari Itu Akhirnya Kita Datang Dengan Niatan Itu Sudah Tidak Wajib Seperti Itu Nah Dan Setengah Daripadanya Bahwa Jangan Sudah Diseru Orang Akan Dia Nah Setengah Daripada Syarat Wajib Undangan Kita Belum Ada Diundang Orang Kalau Kita Sudah Ada Diundang Orang Dan Kita Tidak Bisa Hadir Dua Duanya Satu Diundang Ke Cikampak Sana Satu Lagi Diundang Ke Daerah Medan Mana Bisa Bolak Balik Satu Hari Itu Harinya Sama Mana Yang Duluan Itulah Yang Dihadiri Mana Yang Duluan Itulah Yang Dihadiri Tapi Kalau Cuma Dekat Dekat Sajanya Pak Satu Sungai Padang Satu Itu Kan Bisa Wajib Datang Dua Dua Tapi Kalau Nggak Bisa Dua Duanya Dihadiri Mana Yang Lebih Dahulu Itu Yang Wajib Didatangi Dan Setengah Daripadanya Bahwa Jangan Ada Yang Menyerui Itu Orang Zolim Atau Orang Fasik Atau Orang Jahat Atau Yang Menanggung Keberatan Karena Menuntut Kebesaran Dan Kemegahan Sama Seperti Yang Tadi Kita Contohkan Dia Orang Zolim Dia Orang Jahat Kepala Preman Situ Dia Bikin Pesta Kita Diundang Nggak Wajib Datang Kalaupun Datang Kita Karena Takut Nah Itu Nggak Wajib Datang Nah Jadi Yang Seperti Ini Nggak Wajib Didatangi Dan Setengah Daripadanya Bahwa Jangan Menyeru Akan Dia Orang Yang Kebanyakan Hartanya Itu Haram Maka Jika Ada Yang Demikian Itu Makruh Diperkenankan Dia Ada Orang Hartanya Itu Memang Kebanyakannya Dari Yang Haram Dia Petani Iya Tapi Agent Togel Juga Iya Dia Jual Tua Iya Tapi Jual Pulsa Juga Iya Tengok Tengok Tuanya Lebih Banyak Laku Daripada Pulsanya Misal Berarti Kebanyakan Hartanya Haram Itu Kalau Seperti Itu Didatangi Makruh Walaupun Ada Kemungkinan Yang Dipakai Dia Itu Duit Hal Hal Tapi Makruh Selama Tidak Diketahui Akan Ain Makanan Itu Haram Selama Tidak Diketahui Bahwa Makanan Itu Memang Dibeli Pakai Duit Haram Dan Jika Diketahui Niscaya Haram Diperkenankan Dia Tapi Kalau Tahu Semuanya Itu Pakai Uang Haram Nah Maka Itu Haram Diperkenankan Maka Jika Tiada Kebanyakan Hartanya Itu Haram Kalau Tidak Sampai Dominan Harta Haram Tetapi Padanya Syubahat Tapi Ada Syubahat Siapa Yang Hartanya Tak ada Syubahat Sekarang Nah Maka Tidak Wajib Dan Tidak Sunnah Jadi Tidak Wajib Dan Sunnah Diperkenankan Dia Bahkan Harus Jua Nah Kalau Begini Makanya Nanti Ada Ulama Yang Mengatakan Sekarang Ini Walimatul Urz Dimanapun Tak Ada Yang Wajib Tak Ada Yang Sunnah Didatangi Semuanya Mubah Saja Kenapa Siapa Yang Uangnya Pasti Tidak Ada Syubahat Nah Tadi Dan Karena Inilah Berkata Syekh Zakaria Syekh Zarkashi Mohon Maaf Dan Karena Inilah Berkata Syekh Zarkashi Tiada Wajib Diperkenankan Seruan Pada Zaman Kita Ini Zaman Beliau Zaman Kita Lebih Parah Lagi Artinya Yang Tak Bisa Datang Undangan Aman Nah Kenapa Dari Sisi Sini Memang Sudah Ada Undangan Yang Wajib Didatang Kenapa Siapa Yang Hartanya Tadak Syubahat Imam Syekh Berfatwa Zaman Beliau Udah Tak Ada Walimah Yang Sunnah Apalagi Wajib Untuk Didatangi Nah Tapi Jangan Tak Datang Pula Diundang Orang Karena Masih Mubah Tapi 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 Ada Kibot Haram Kalau Ada Kibot Haram Didatangi Nah Biar Tak Bekibot Maksud Bapak Ibu Kalau Pesta Pakai Kibot Ada Perempuan Bejoget Joget Di atas Itu Haram Didatangi Nah Tetapi Tak Dapat Tiada Bahwa Ghalib Atas Zan Bahwasannya Pada Harta Orang Yang Menyeru Itu Shubahat Kenapa Karena Pasti Udah Siapalah Yang Tak Ada Shubahat Hartanya Nah Tadi Jadi Kata Syekh Ahmad Khatib Minang Kabau Saja Waktu Beliau Di Minang Di Padang Rumput Di Minang Ini pun Sudah Shubahat Rumput Sudah Shubahat Tadi Jadi Kalau Rumputnya Shubahat Lembu Yang Makan Rumput Itu Shubahat Jadi Itu Kata Beliau Nah Dan Setengah Daripadanya Bahwa Diserukan Dia Pada Waktu Walimah Dan Yaitu Daripada Ketika Akad Nah Tadi Ketika Akad Dan Setengah Daripadanya Bahwa Jangan Ada Orang Yang Kena Seru Itu Kodi Dan Tiap Tiap Yang Mempunyai Wilayah Yang Amah Maka Tidak Wajib Atasnya Memperkenankan Pada Tempat Perintahannya Kalau Dia Kodi Diundang Di Tempatnya Situ Tempat Dia Memimpin Itu Tidak Wajib Datang Kenapa Nanti Hatinya Bisa Berubah Bahkan Ada Hukum Haram Kodi Itu Menerima Hadiah Dari Orang Yang Sebelumnya Tak Pernah Memberi Hadiah Begitu Bekasus Ngasih Hadiah Haram Tidak Boleh Nerima Nah Jadi Kalau Jadi Hakim Tiba-tiba Ada yang Ngasih Hadiah Itu Tidak Ngasih Hadiah Kalau Itu Silahkan Tapi Ini Pas Jadi Kodi Kok Jadi Sering Ngasih Hadiah Itu Tidak Boleh Haram Nerimanya Kenapa Nanti Berubah Nah Hatinya Dalam Memponis Tadi Dan Setengah Daripadanya Cukup Loh Satu Jam Akan Datang